Kali ini, Benita akan membahas drama Korea yang berjudul Wedding Impossible Tanpa berlama lagi, episode 10, Mara Kiyo, mari kita review Jihan marah besar karena kini ia sudah tahu tentang pernikahan palsu itu Padahal, Ajung sudah berjanji tak akan merahasiakan apapun lagi dari dirinya Dohan pemarah besar karena sudah ditikung oleh adiknya sendiri Namun begitu, pernikahan akan tetap berlangsung Dohan dan Ajung bertemu kembali Dohan terus mengelak membahas mengenai masalah mereka semalam Hingga Ajung sedikit meninggikan suaranya Ajung meminta maaf karena tak bisa menepati janji Namun, ia sudah terlalu menyukai Jihan Jadi, ia memohon untuk membatalkan pernikahan palsunya saja Dohan tak mau tahu Ia pun mengajak Ajung untuk pergi ke New York bersama Walau mereka tak menikah Harusnya Ajung tahu jika Dohan sangat putus asa untuk menyembunyikan identitasnya Tapi Ajung tetap dalam pendiriannya Ia tak bisa berpura-pura lagi Jihan terus mengabaikan telepon dari Ajung Ajung tak patah semangat Ia mendatangi Jihan ke kantornya Dan akhirnya Jihan mengatakan Jika kini, ia sudah tak bisa mempercayai ucapan Ajung lagi Padahal Jihan sudah merelakan semuanya Bahkan kakaknya sendiri Namun kini terasa sia-sia Kini Dohan dan Jihan dimulai Jihan mengatakan untuk pertama kalinya Ia malu akan Dohan Karena sudah memanfaatkan Ajung untuk menutupi jati dirinya Ia juga mengatakan untuk membatalkan pernikahan Tanpa berkata jika itu adalah pernikahan palsu Dan sebagai gantinya, Jihan tak akan menyuruh Dohan mewarisi perusahaan lagi Sementara itu, Ajung bertemu dengan Jewon Mereka membahas mengenai hubungan terlarang Jihan dan Ajung Awalnya terasa tegang Namun suasana mencair kalau keduanya minum bersama Ajung berkata jika Jihan melepaskannya Ia tetap akan berada di sisi Jihan Meskipun harus kehilangan segalanya Dan sambil terus melindungi Dohan juga Meskipun hubungan mereka sedang dilanda masalah Tapi begitu tahu Ajung sedang mabuk Jihan tetap menjemputnya Dan dalam mabuknya, ia tak bermaksud untuk membohongi Jihan Hanya saja ia kebingungan Jika menceritakan tentang pernikahan palsu itu Tandanya ia harus memberitahukan identitas asli Dohan pada Jihan Dan setelah sadar, Ajung mengira jika ia berhalusinasi Karena ada Jihan di hadapannya Akhirnya Ajung dan Jihan pun saling menyadari kesalahan masing-masing Dan saling memaafkan Kini Jihan menghadap Choi Sang Ah Memintanya untuk tak mengusik Dohan maupun Ajung Jihan berjanji akan meninggalkan perusahaan Dan membawa Dohan juga Jadi Choi Sang Ah tak perlu mengungkapkan skandal itu Bahkan Jihan rela sampai berlutut di hadapan kakak tirinya itu Choi Sang Ah begitu puas melihat Jihan berlaku seperti itu Kini kakek tahu jika Choi Sang Ah telah bekerjasama dengan wartawan usil Dan menyelidiki kembali kecelakaan ibu dari cucu-cucunya itu Kakek menentang keras karena sekretaris mengatakan Untuk menenangkan Sang Ah dengan memberikannya saham Sang Ah yang kebetulan ada di sana pun murka pada kakek Kenapa kakek terlihat selalu menutup-nutupi kecelakaan ibunya Sang Ah juga tak mau Dohan Jihan mencuri segalanya dari dirinya Namun begitu, kakek tak akan memberikan LG Group pada Sang Ah Karena sudah dibuat murka, akhirnya berita tentang cinta segitiga LG Group itu pun dirilis Dan seketika menjadi viral, semua orang menghujat Ah Jung Kini di rumah Ah Jung penuh dengan wartawan Keluarga masih mengira jika foto itu adalah hasil rekayasa Namun Ah Jung tak bisa menahan lebih lama lagi Ia mengakui jika memang menyukai calon adik kiparnya Ibu pun langsung murka pada Ah Jung Kakek juga murka pada Jihan dan Jihan akan bertanggung jawab atas hal itu Karena situasi sangat buruk seperti itu Adik Ah Jung yang kebetulan melihat Jihan di sekitar rumah Meminta untuk Jihan merelakan Ah Jung Jika itu adalah hal yang terbaik bagi Ah Jung Jai Seng Ah memainkan peran sebagai kakak perempuan baik hati di hadapan para wartawan Sungguh licik Jihan kefikiran dengan kalimat Ah Jung yang mengatakan akan melindungi Dohan Segera ia bertemu dengan Dohan dan karena merasa janggal Dan tak sepatutnya mereka dihujat jika tak melakukan perselingkuhan Jadi Cewon meminta Dohan untuk tak diam saja Sekali lagi Dohan mengajak Ah Jung untuk pergi ke Amerika Tapi Ah Jung tak ingin kabur Ia akan menghadapi semua masalahnya Namun tetap akan bungkam Tak akan membeberkan rahasia Dohan Di balik masalah besar itu Ah Jung dan Jihan tetap masih bersama dan saling menguatkan Diam-diam Jai Seng Ah mencari bukti CCTV di ruang kerja kakek Tentang kasus kecelakaan ibunya Dan ternyata Dohan memutuskan untuk membuat konferensi pers Namun ternyata Jihan sudah mendahuluinya Membuat pengakuan jika dirinya lah yang sudah mengejar kakak iparnya itu Dan di tempat lain kakek ternyata sudah mengetahui semua hal tentang Dohan Dan episode 10 pun berakhir Terima kasih telah menonton